Pak Dimas Pak Ulang Dari kemarin-kemarin kan Sudah saya endpoint jadwalnya itu Jam 8 pagi hari Selasa Juni 2024 Terus Dia bilang semalam Terus pagi tadi kan Saya tanya lagi Jadi gak datang kesininya Belum ada konfirmasi padahal kan Kita hari ini kliennya cuman cukup Dua orang pemeriksaannya Dari jam 8 sama jam 10 Nah Kebetulan bapaknya Baru datang jam 9 Baru dapat konfirmasikan Sedangkan klien yang kedua sudah Datang terus Kita dirizkidul Untuk jadwalnya minggu depan Hari ini aja kenapa Hari ini kebetulan ada klien Yang kebetulan lagi viral Sekarang psikolognya Akan penjangkauan Ke itu Menuh Pak Den? Ke polsaran Ini sebentar Itu Ijin saya jelaskan dengan Bapak Siapa? Bapak Siapa? Bapak Siapa? Saya Aden Ijin saya jelaskan Karena memang tahapan di kami Jika memang klien kita sudah jadwalkan Untuk sesuai dengan pembuka Di sini kan Ananda siapa? Dimas Ananda Dimas Sudah kami jadwalkan dari Jawa hari di jam 0800 gak ada undangan resminya, hanya WA nya iya, harusnya pake undangan resmi biar saya tau, kalau WA gak resmi kalau WA itu konsekuensinya kesalahan dari pihak kalian izin pak karena kalian kan petugas karena memang, kalau untuk pemerintah psikologi, kami hanya mengabarkan ke lapor aturannya mana? memang untuk foksi kami itu SOP nya saya pengacara, gak bisa katanya izin pak, kami biasanya memang kalau hanya mengabarkan pemerintahan psikologi tekan lapor, lapor silahkan datang tapi ini gak bisa dilaman-lamain ini udah ancaman hukuman di atas 5 tahun ini orang harus dicepatin kalau anda di tunda-tunda lagi gimana pemeriksaannya karena kita kan sudah menjatuhkan di jam 08 iya, saya gak terima penjelasan karena kalian itu undangannya secara alisan dan secara web whatsapp iya, karena kalian tidak menggunakan undangan resmi ini urusan anak kecil loh ini perlindungan anak loh harus cepat, harus segera harus segera karena ini pidana khusus saya gak bisa tenang karena ini diundur, undur terus kalau memang bapak sudah tidak bisa tenang oke, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan ya gak bisa lah saya harus mendapatkan fasilitas publik disini fasilitas publik seperti apa? nah ini kan, ini jelas ini kan anak ini betul ditunda-tunda terus jadi bapaknya ada res, ada informasi, konfirmasi dia cuma konfirmasi kemarin iya pak, baik pak gitu terus saya tanya lagi pagi tadi pak jadi gak kesini belum ada konfirmasi sampai jam 9 sedangkan klien kamu sudah nunggu kan jam 10 gitu setelah jam 9 baru ada konfirmasi sudah di jalan bukan, ini kan kita gak tahu kalau undangan resmi kalau habis itu sifatnya argensil ya kan tapi kalau karena tidak ada undangan kami anggapnya jam berapapun datang bisa karena ini kan anak kecil dia mungkin gak bangun saya sih dari subuh udah bangun ini ngubungin beliau aja kelihatan saya susah karena bangunnya siang kecuali bapak udah pakai undangan resmi ya kok surat resmi baru kami mengerti itu tapi kan undangan melalui WA saja iya kesalahan bukan dari kami sebelumnya kami minta maaf ya mengenai undangan gak nih udah dua kali gak bisa harus hari ini psikolog saya gak mau bolak balik capek saya banyak kerjaan dua kali sudah dua kali dari kemarin kok diundur kemarin memang kemarin itu memang jadwalnya di hari Selasa psikolog kan gak bisa di kemarin hari apa yang nelpon itu hari Jumat apa hari coba diingin lah jangan sampai ini kan ini urusannya usaha pidana loh jangan sampai di lama-lama ini dikasih nanti ini perlindungan anak loh ini iya kami memang untuk voksi kami merindungi iya untuk voksinya tetapi orang psikolognya kesini kalau memang gak ada psikolog saya telepon psikolog lain kontrak dia pecat itu psikolog itu gimana apa saya telepon Polres saya suruh usahain psikolog baru karena saya ngikutin prosedur loh ini kalau diundur-undur terus kapan ditangkapnya ini tersangka karena urusan psikolog ini urusan salah satu urusan alat bukti untuk alasan penangkapan gitu loh ini yang ngebukin dia ini orang dewasa loh meroyok kalau diundur-undur terus nih orangnya udah nyantai-nyantai aja ini anak kasih ketakutan nih dari kemarin anak kecil nih cek video nih penjadinya Bang Wari kan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ada lagi terjadi insiden ya terkait dengan pelayanan yang buruk di UPTD Tangerang Selatan tepatnya di depan Detinos kelurahan apa nih Rawabuntu ya jadi begini saya membawa klien saya anak di bawah umur yang dia dianiaya ya undangan ini diundur mau diundur oleh mereka lalu saya protes gak bisa diundur dong karena anak ini udah namanya anak kecil kan gak kayak kita tepat waktu jam 8 jam 8 dan lagian undangannya dibikin melalui WA gak diketik gak pakai kopsurat saya bilang apa susahnya pakai kopsurat ketik yang resmi lah biar kami juga balesnya pakai resmi gitu loh nah dia gak pakai ketik WA doang sama maunya PTD lalu di kantor pakai sendal jepit melayani kami pakai sendal jepit gak pakai sepatu udah gitu songong kami dianggapnya tamu gimana ya kayak orang sepele gitu ya lalu lalu pada saat kami naik ke tangga dengan klien kami ini anak riba umur yang dianiaya ini ketemu lah saya dengan yang namanya siapa tadi Robi ya Robi ya Per Alim enggak yang tadi barusan iqbal 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 ketemu dengan iqbal nah setelah ketemu dengan iqbal ya kami intens ngobrol dua tiga kali iqbal bersama kami di ruangan itu lalu iqbal dipanggil lagi ya kan ngobrol lagi iqbal lewat melihat saya saya bilang ya dek kamu udah ada pengacara saya tegur waktu dia mau ke toilet ya itulah pak saya gak ngerti hukum saya sebenernya bingung pak ini ada yang nawarin pengacara dari pemerintah yaudah kalau kamu mau bantuan saya saya siap saya bilang begitu nah timbulah bahasa kami yang menyepakati bahwa kami akan bekerjasama di kuasa di polda Metro Jaya untuk mendampingi istriya dan iqbal hari itu iya kan lalu saya buatlah itu surat kuasa saat saya sedang tulis surat kuasa dan sudah bubuh himaterai tinggal tanah tangan iqbal tau-tau iqbal dicolek lah oleh dipanggil lah secara kayak semacam paksa atau gimana gitu sini 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 saya bilang mas ntar dulu mas ini mau tanah tangan kuasa sini 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 saya tersinggung gitu loh lalu saya tanya kenapa mas masuklah si iqbal di ruangan dengan dia si calon klien saya ini tau-tau saya masuk ada apa mas berubahlah iqbal yang tadinya ngasih KTP nyuruh saya bikin surat kuasa tau-tau gak jadi berubah ya itulah marah nah ini terjadi masalah ini saya protes kenapa tidak profesional PTD masa undangan pakai WA doang karena kan orang ini tidak berguna gitu kan lalu di kantor pakai ngerokok pula lagi begini sambil ngomong dengan saya ngerokok pakai apa pakai apa sih ini five five ya five apa-apa lalu pakai sendal jepit kan gak lucu ini pak wali kota Benyamin nih tangan selatan tolong ditegur ya bila perlu pecat di karyawan kayak gini memalukan tangan selatan terima kasih udah bal ya tenang ya sabar kamu kalau udah apa-apa ntar ngomong saya ya hati-hati pak nih manusia kayak gini nih kamu surat aja gak kirim deh saya masukin di dia kamu ya undangan kecayaan saya kamu gak kirim pakai surat pakai ketik WA bukan saya kamu saya kasusin kamu nanti ya tansen nih tansen saya kasusin kamu kamu belum tahu saya ya udah 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 saya ramaiin lihat aja orang-orang butuh pengendamian hukum tuh gak boleh dihalangi loh kan akan saya permasalahan loh silahkan saya masalahin nanti lihat aja silahkan saya pengacara loh kamu songong kamu songong songong kamu saya masukin media nanti ya silahkan karena saya bapak sama saya bertiga tadi duduk sama si Iqbal kan saya bilang pak ini Iqbal gimana pak mau minta pendampingan hukum kan bapak bilang yaudah silahkan aja kan bapak bilang gitu iya kan iqbal saya tanya iqbal ini dia butuh ini yaudah iqbal ini dia butuh ini yaudah iqbal kan butuh pendampingan hukum ya bapak kan dengerti kok masuk dia tau-tau makanya kalau saya kan tergantung maksudnya ada apa gitu loh iya iqbal lah iya sekarang iqbal ya kata nggak gini dulu saya mau ngulur ini ini sama dengan menghasuti pak saya udah ngerti nih maksud dia ya kan maksud dia saya udah ngerti tadi bercerita bener emang hari ini kita emang ada pemeriksaan ekoromi waktunya tapi kan dia lagi nggak dalam kondisi diperiksa pak dia lagi kondisi istirahat nyamperin saya sebetulnya ee gitu loh kan ada bapak tadi disitu iya ee betul dalam kondisi istirahat nyamperin saya pita tolong istrinya belum didampingi kuasa hukum biasa oke oke saya sekiannya iqbalnya kesini panggil ngobrol dengan bapak jangan saya nggak mau yang itu dulu saya mau lurusin dulu nih antara bapak dengan tetap saya nih ya itu istilahnya mungkin ini terjadi kesalahpahaman nggak ada kesalahpahaman pak orang dia tahu saya lagi mau tangan tangan diambil klien saya calon klien nggak ada kesalahpahaman kesalahan dia bukan kesalahpahaman kan dia udah tahu lagi bikin surat kuasa lagi mau tangan tangan ini viral loh pak di media saya masukin media loh pak karena saya bapak sama saya bertiga tadi duduk sama si iqbal kan saya bilang pak ini iqbal gimana pak mau minta pendampingan hukum kan bapak bilang ya udah silahkan aja kan bapak bilang gitu iqbalnya saya tanya iqbalnya dia butuh ini ya udah udah iqbal kan butuh pendampingan hukum ya bapak kan dengerti kok masuk dia tau makanya saya kan tergantung maksudnya ada apa gitu loh iya udah lah iya sekarang iqbalnya nggak gini dulu ini sama dengan menghasut nih pak sama dengan iya tadi kan bapak udah denger iqbal sendiri kan minta tolong sama saya dibikinkan surat kuasa saya nggak ngerti hukum pak ya udah ayo saya bilang gitu ambil kertas kosong sana saya bilang saya ambil matrekan ada bapak tadi iya tadi kan katanya bilangnya apa namanya mau ngedampingin iya ngedampingin ke polda kan gitu bukan kesini ke polda karena dia minta tolong istrinya belum ada yang ngedampingin saya bikin lah surat kuasa lah tau-tau jadi surat kuasa ditarik sama dia sini sini mas gitu entar lu mas mau datang surat kuasa sini mas saya kan tersinggung pak setelah ditarik sama dia tau-tau berubah saya pusing pak bingung tangan apa enggak gitu gitu loh kan bapak sendiri tadi yang nyaksiin iqbal minta tolong sama saya saya emang gak jadi gak jadi klien saya juga gak apa-apa pak gak masalah gitu loh cuman caranya dia sombong banget dari tadi pak gitu loh gimana ceritain hah sombong banget sambil ngerokok sambil begitu kesedepan saya gitu ngerokok apa nih fape apa-apa gitu sama gak ada masalah sama karyawan tangsel lainnya itu dia doang dari tadi pertama saya datang begitu gitu maksudnya udah-udah jadi klien si iqbal belum kan si iqbal kan tadi curhat mas saya waktu datang kesini terkait klien yang mana klien ini saya klien ini oh yang sekarang ya kan ngobrol sama saya dia tadi kasus yang viral beda kira-kira ini sudah dari rumah bukan di sini dia minta tolong sama saya dampingin untuk di polda untuk di polda bukan di sini karena istrinya belum ada pengacara katanya ya udah ayo saya bilang gitu saya bikinilah saya tulis suratnya berarti ini mau kejadian pas disini ya disini kan bapak kan tadi denger makanya saya nanya kan tadi bapak saya bilang Pak ini minta pendampingan hukum ya udah silahkan aja kan bapak bilang gitu tadi iya makanya saya nanya itu kalau emang kan saya tanya si iqbalnya iqbalnya gimana kalau gak mau ya gak apa-apa enggak karena dianya yang udah menghasut duluan pak kan dari awal bapak udah denger si iqbal ini minta tolong sama saya kenapa waktu saat pendana tanganan dia paksa iqbal untuk ke dalam ruangan kan gak etis pak gitu loh iya makanya cuman tadi saya buang ramai ramai ada apaan ramai gak etis dianya harusnya dia tuh ngobrol lu dengan saya gitu loh maaf pak pengacara ini ngelunjak anaknya kurang ajar nih pegawai gitu loh kalau kamu pengacara sih gak jadi juga gak masalah jadi bal sekali lagi saya jelaskan sama kamu bahwa UPTD ini orang yang berjasa sama kamu paham gak dari pemerintah Tanser pelayanan untuk mengganti bukti-bukti kamu di Polda karena gak ada rekomendasi beliau ini karena ini berkaitan dengan PPA pelindungan anak jadi rekomendasi dari beliau ini diperlukan untuk menambah bukti-bukti yang ada di Polda Mendojaya gitu paham gak? kalau masalah pendampingan hukum ya tergantung dari kamunya tetapi yang terjadi tadi itu tidak elok ketika kami dengan Iqbal sedang membuat surat kuasa Tato Iqbal dipaksa masuk ke dalam lalu setelah di diomongin sama dia apa gak tau Tato gak mau gak tangan-tangan gak tau diomongin apa sih Iqbal sama beliau apa dihasut gak usah gak usah sama dia atau gimana ya saya gak tau maksud dia apa gitu padahal kami kan gak ada tendensi apa-apa pak gak jadi pun gak masalah cuma caranya jangan begitu gitu oke iya Iqbal ya ini orang yang berjasa sama kamu PT ya karena tanpa rekomendasi mereka juga unsur PPA nya gak masuk gitu ya tetapi hari ini kita berdua ini mau meneratang surat kuasa di sini ini jadi tidak jadi karena tadi siapa sih namanya? Aden 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 tadi memanggil kamu jadi gimana sih Aden itu memanggil kamu sampai sampai iya tapi mau nanya Pak saya bapak nanya-nanya apa misalnya 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 bapak bilang ke saya bapak nanya bilang ke saya saya waktu mau menjari untuk banyak tangan saya kebawah bapak nanya ke saya kan bapak nanya ke saya kan udah ada kuasa belum udah ada pengacara belum kata bapak tidak iya iya saya gak saya gak saya gak tahu hukum pak saya gak ada pengacara tapi ada yang mau nyapin iya ada yang mau bantu iya saya bilang bukan caranya dia tersinggung saya itu yang saya pengen sekarang pengen diselesaikan dulu nih bapak gimana nih sama dia nih sama si Aden biar damai lah enggak dari pertama saya bawa klien saya yang satu lagi Pak dia mukanya udah cetus ada rekamannya maksudnya? udah cetus mukanya sama saya bener gak tahu dia salah apa emang korban tiktok kali dia korban tiktok biasanya nonton tiktok saya mungkin gimana gitu jadi keselam saya ikut ikutan ikut ikutan keselam saya nyepelin saya gitu loh saya masih viralin hari ini gak justru itu ini yang saya pengen lurusin dulu saya viralin saya gak mungkin saya bilang saya viralin semua ternasparan harus tahu semua penjawab ternasparan ini yang harus kita selesaikan ini yang harus kita selesaikan ini yang harus kita selesaikan makanya saya ingin gimana nih caranya si Bapak gimana dengan Pak Den kalau masalah ini itu kita udah serahin lah si Iqbal lah Iqbal mau iya Iqbal mau iya Iqbal mau nah ini yang kita mau pengacara banyak juga dipercaya ribuan atau juta anak betul gak mesti saya gitu cuma hari ini hanya etika aja Pak ya berarti dia harus minta maaf nih dia minta maaf ke Bapak iya iyalah oke jadi saya pengen damai selesai saya ngomong dulu sama Iqbal nanti maksudnya? berdua begini saya ngomong berdua kan Iqbal mau menunjuk saya sebagai klien oh iya tapi gak terkait dengan ini ya gak ada pokoknya itu kalau bisa ya bener kalau bisa saya ikbal aja tapi saya ngomong berdua sama Iqbal oke saya panggil dulu sama Pak Aden ya enggak saya ngomong berdua demi Iqbal begini ngomong berdua iya saya pengennya sayang ini dulu nanti kalau masalah itu nanti deh enggak itu clear ntar saya ngomong berdua kalau saya sih gak jadi juga gak apa-apa gitu loh saya gak jadi di tujuh kuasa gak ada masalah cuma caranya gak etik gitu loh orang lagi mau tanah tangan dipaksa suruh ke dalem akhirnya berubah gitu udah saya mau ngomong sama Iqbal kamu udah keluar iya iya walaupun di kantor kamu keluar kamu saya mau ngomong bertiga sama Kepala PTD itu dari saya pak gak usah di pesi udah udah saya udah tau bikin aturan sendiri kamu apa gini bang kamu gak jadi klien saya juga gak apa-apa ya tapi atas permintaan kamu tadi makanya kamu ngasih KTP ngasih ini saya bikinin suruh kuasa tapi kalau pun gak jadi gak masalah gak masalah terserah kamu lah itu saya sifatnya karena pengacara dan saya juga gak minta bayaran kan sifatnya mau nolong karena kamu kalau kesah tadi kan istri kamu belum ada pendampingan dan lain-lain ya kan saya sih sifatnya nolong aja kalau kamu mau jadi klien saya silahkan atau saya juga gak ada apa-apa dari kamu gitu loh saya hanya mendengarkan keluhan kamu aja makanya saya bikin kuasa disini tapi kalau seandainya caranya itu loh yang bikin saya kecewa pada saat Iqbal udah mau tangan kuasa kok tonton dipanggil loh dia gitu loh itu aja sih bener gak bal pada saat Iqbal udah mau tangan Iqbal gak usah takut ngomong aja saya ceritain aja saya bantu ceritain aja pada saat Iqbal mau tangan pada saat Iqbal udah mau tangan ini si Iqbal ditarik paksa itu bener gak bal dipanggil dipanggil orang harusnya suruh tangan dulu surat kuasa jangan paksa dipanggil gitu loh jadi Iqbal ini butuh kuasa untuk istrinya pendamping istrinya gitu loh di Polda Metro Jaya karena dia belum dapat kuasa tapi anak tadi itu sih anggota UPTD kenapa maksa-maksa gitu loh manggil harusnya selesaikan dulu dong tanah tangan gitu kalau saya sih sama Iqbal gak jadi klien saya pun gak masalah Bal ya si Iqbal jadi gak jadi klien jadi sekarang saya pengen denger dari Iqbal ene 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 ene